Assalamualaikum Tambahkanlah ilmuku Dan pertinggirlah Kecerdasanku Amin Anak-anak Pada pertemuan hari ini Kita akan belajar Bahasa Sunda Pengajaran Kahiji Atau pelajaran ke satu Materi Natamu Kababaturan Bertamu Kepada teman Jeng Tata Tertib Sekolah Dan Tata Tertib Sekolah Untuk itu Silakan anak-anak yang sudah punya bukunya Disiapkan Buku P. Wuruk Bahasa Sunda 2A Natamunya Eta Nganjangka imah batur Dulur Aki atau Bahwa Bapak Turan Bertamu Yaitu Berkunjung Ke rumah Orang lain Saudara Kakek Atau teman-teman Tujuan Natamu Teh Saukur Ulin Sosonoan Jeng Sajabana Tujuan bertamu itu Sekedar main Melepas rasa rindu Dan sebagainya Samemeh Samemeh Urang Natamu Kaimah Batur Urang Kudu Ngucapkan Uluk Salam Sabab Uluk Salam Mengrupakan Kabiasaan Anuh Hadek Sebelum Bertamu Ke rumah Orang lain Harus Mengucapkan Salam Sebab Mengucapkan Salam Merupakan Kebiasaan Yang baik Hal-hal Nukudu Diperhatikan Di nanatamu Nyaita Hal-hal Yang harus Diperhatikan Dalam Bertamu Yaitu Hiji Ngedalkan Salam Satu Mengucapkan Salam Dua Ngedalkan Maksud Atau Tujuan Di nanatamu Menyampaikan Maksud Atau Tujuan Dari Bertamu Kecap Uluk Salam Nubiasa Diucapkan Nyaita Mekecap Memberi Salam Yang biasa Diucapkan Yaitu Punten Permisi Wilujeng Engjing Selamat Pagi Wilujeng Sonten Selamat Siang Wilujeng Wengi Selamat Malam Jeng Permios Dan Pamit Nah Kecap 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 Biasa Sok Diucapkan Samemeh Natamu Kaimah Batur Kecap Memberi Salam Ini Biasanya Disampaikan Atau Diucapkan Sebelum Kita Bertamu Ke Rumah Orang Lain Selain Dari Dari Mengucapkan Salam Kita Harus Menyampaikan Maksud Apa Tujuan Dari Bertamu Itulah Hal-hal Yang harus Diperhatikan Apabila Kita Akan Bertamu Ke Rumah Orang Lain Untuk Selanjutnya Anak-anak Dibuka Buku Paketnya Halaman Dua Kita Disitu Akan Metaken Guneman Ngagawean PR Kita Akan Memperagakan Percakapan Mengerjakan PR Disitu Ayan Ungal Lakonan Ada Tokonya Idam Ibu Hamid Dan Hamid Baik Coba Sekarang Mulai Diperagakan Saja Ada Yang Jadi Tokoh Idam Ada Yang Jadi Ibu Hamid Ada Yang Jadi Hamid Baik Mulai Mulai Dari Sekarang Silahkan Anak-anak Dibaca Idam Dulu Ya Punten Mangga Hamid Nyondong Di Bumi Bu Ayah Mangga Kalebet Idam Tungguan Helanya Ibu Badanya Uran Hamid Haturnuhun Bu Hapun Hapun Upami Ngarepot Ah Tuna Naon Idam Eh Idam Aya Naon Kiyomid Urang Urang Rek Ngegawean PR Bahasa Sunda Anuk Kamari Ditugaskan Kapok Kupaguru Kabeneran Hayuk Urang Ngegawean Babarengan Hayuk Dimana Dimana Ngegawean Di Meja Ngarababare Nulis Nek Mangga Urang Maksa Tujuh Baik Nah Anak Anak Dari Percakapan Tersebut Disitu Ada Kecap Uluk Salam Ada Memberi Salamnya Mengucapkan Kata Punten Jadi Sebelum Bertamu Ke rumah Orang Lain Harus Mengucapkan Salam Dulu Atau Uluk Salam Yaitu Uluk Salam Punten Untuk Materi Selanjutnya Kita Ke Tata Tertib Silahkan Anak Anak Dibuka Buku Paketnya Halaman Delapan Tata Tertib Nyaita Aturan Anuk Kudu Dilaksanakan Kumasing Masing Diri Tata Tertib Merupakan Aturan Aturan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Setiap Orang Nah Disini Ada Salah Satu Tata Tata Tertib Sekolah Tata Tertib Sekolah Coba Bacakan Asep Murid-murid Datang Ke sekolah 15 menit Sama Bel Asuh Dua Murid-murid Maka Saragam Anugas Titang Tuken Tur Kudu Beresih Tiluk Murid-murid Temenang Barang Dahar Atau Nginum Salilah Diajar Di Kelas Opat Murid-murid Kudu Menta Idin Lamun Are Keluar Lima Murid-murid Ngadoa Sameme Balik Sekolah Tata Tertib Sekolah Satu Murid-murid Datang Ke sekolah 15 menit Sebelum Bel Masuk Sekolah Dua Murid-murid Memakai Saragam Yang Sudah Ditentukan Dan Harus Bersih Tiga Murid-murid Tidak Boleh Makan Atau Minum Atau Dilarang Makan Atau Minum Selama Belajar Di Kelas Empat Murid-murid Harus Meminta Izin Bila Hendak Keluar Kelas Lima Murid-murid Berdoa Sebelum Pulang Sekolah Terima Kasih Nah Anak Anak Apa sih Kira-kira Maksud Dari Tata Tertib Tersebut Ternyata Maksud Dari Tata Tertib Sekolah Di Situ Adalah Bahwa Untuk Nomor Satu Murid-murid Datang Ke Sekolah 15 Menit Sameme Bel Asup Berarti Murid-murid Temenang Datang Telat Artinya Murid-murid Tidak Boleh Datang Terlambat Kemudian Maksud Dari Tata Tertib Yang Kedua Murid-murid Maka Saragam Nugas Ditang Tuken Tur Kudu Beresih Artinya Maksudnya Disini Berarti Hari-hari Senin Sampai Hari Jumat Anak-anak Harus Menggunakan Pakaian Seragam Yang Sudah Ditentukan Tentunya Ini Tata Tertib Sekolah Sesuai Dengan Dimana Tempat Kita Sekolah Tersebut Jadi Peraturan Ini Harus Dilaksanakan Dengan Tertib Dan Disiplin Supaya Apa Supaya Teratur Nah Anak-anak Mungkin materi Ibu Hari ini Cukup Sampai Disini Semoga Anak-anak Dapat Memahami Dan Mengerti Apa Yang Ibu Sampaikan Semoga Anak-anak Dapat Memahaminya Apabila Ada Kekurangan Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Tugas Bahasa Sunda Hari Ini Anak-anak Kerjakan Halaman Empat Langsung Di Buku Paket Demikianlah Materi Hari Ini Yang Ibu Sampaikan Mudah-mudahan Anak-anak Dapat Memahaminya Kita Akhiri Pelajaran Hari Ini Dengan Pembacaan Alhamdulillah Hirudil Alamin Tetap Semangat Belajarnya Meskipun Anak-anak Belajar Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat